Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa tempat-tempat terkenal di London dan Cardiff Wada Selasa 23 Barat diterangi. Hal ini menandai satu tahun setelah warga Inggris pertama kali diperintahkan untuk tinggal di rumah untuk menahan penyebaran COVID-19. Penduduk di London Selatan berdiri di luar rumah mereka dengan lilin yang menyala untuk memperingati mereka yang telah pergi. Lebih dari 126 ribu orang di Inggris setelah kehilangan nyawanya karena wabah COVID-19, jumlah korban yang hanya bisa dibayangkan pada Maret 2020. Terima kasih telah menonton! We're just here to remember all the people that are not here. I've certainly lost a number of people during the last year. As I know Amanda has and all of us have. It's nice to come out and during lockdown when we were coming out to clap for the NHS we met neighbours that we didn't know. Which was really really lovely. But there's not much of a turnout tonight, why do you think that it is? Very quiet tonight, very quiet. I don't think it's been publicized enough. I think it's only been today that it came over my radar to what was happening. Which I think is a bit of a shame really. Data resmi menunjukkan bahwa pada 23 Maret 2020 ketika Perdana Menteri Boris Johnson pertama kali memerintahkan orang untuk tinggal di rumah dan menutup sebagian besar perekonomian hanya kurang dari seribu orang Inggris yang meninggal karena virus Corona baru. Jumlah orang yang diketahui telah meninggal di Inggris dalam 28 hari setelah ditas positif Covid-19 sekarang mencapai 126.172, angka kematian terburuk di Eropa dan tertinggi kelima di dunia. Setahun terakhir telah menguji negara dengan penguncian berulang, memaksa keluarga dan teman untuk tetap berpisah, serta melarang anak-anak untuk belajar di sekolah. Setelah penguncian nasional ketiga diumumkan pada bulan Januari, ia mengharuskan orang-orang tinggal di rumah mereka selama musim dingin. Inggris secara bertahap mulai melonggarkan pembatasan di bawah rencana empat langkah yang didukung oleh keberhasilan kampanye vaksinasi nasional. Hampir 28 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 yang menawarkan harapan untuk kembali normal secara bertahap. Dari Inggris, kontributor Rosantara TV melaporkan.